Info terbaru untuk teman-teman job di Jepang dan Korea G2G sekarang akan ada di sektor pertanian dan juga di sektor domestic helper atau rumah tangga Mbak TKW yang sekarang hanya bekerja di Korea hanya bekerja di Taiwan, di Hong Kong sehingga nanti ke depannya bisa bekerja di Korea Selatan Nah, seperti apa lengkapnya? Simak berikut ini Nah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BB2MI bakal menambah sektor pertanian dalam skema governance to governance atau G2G di mana penempatannya adalah Jepang dan juga Korea Selatan Nah, Korea ini menambah yang sudah ada di mana sebelumnya ada facing, ada manufaktur dan lain sebagainya sekarang sudah ada masuk di sektor pertaniannya Nah, hal itu sebenarnya disampaikan oleh Pak Benny Ramdhani Kepala BB2MI kemarin pada saat pelepasan G2G ke Korea beberapa hari yang lalu Nah, kemarin ke Korea kata Pak Benny Jepang Alhamdulillah, upaya tersebut untuk menambah sektor disetujui Kita juga telah memberangkatkan ratusan ribu PMI ke Korea Kata Pak Benny Ramdhani ya dalam melepas 149 PMI ke Korea Selatan kemarin Nah, gimana? SRC kalian sudah turun atau belum? Nah, dalam kunjungan itu beliau juga menunui satu persatu pekerja migran ya yang ada di beberapa negara dan kita juga mengadakan semacam diskusi mendengar keluhan mereka untuk kita perbaiki ke depannya kata Pak Benny ya Sebagai yang lain yang tahu pertama kali kunjungannya ke Hongkong ya setelah ke Hongkong beliau ke Taiwan setelah ke Taiwan ke Korea kemudian lanjut ke Jepang ya Nah, Pak Benny mengatakan tidak cukup kemungkinan BP2M juga akan membuka sektor pertanian untuk negara Taiwan Nah, Benny menyebut penambahan sektor tersebut bakal dimulai pada tahun 2024 mendatang Nah, kalau di Taiwan juga ada sektor pertanian tapi kemungkinan kalau di Taiwan sekarang kan P2P karena G2G ke Taiwan itu belum ada ya yang G2G hanya Korea kemudian Jepang kemudian Jerman ya Nah, untuk G2G ini teman-teman bisa daftar bisa cari tahu infonya itu di website pp2mi.co.id ya Nah, kata Pak Benny begini ya termasuk Taiwan juga akan ada sektor pertanian ini tinggal kita ya bagaimana memanfaatkan peluang-peluang kerja baru ini kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang memang benar-benar ahli di bidangnya dan insya Allah berbuka 2024 Nah, sebenarnya di Taiwan itu sudah banyak ya pembukaan Jepjo baru Nah, tergantung aja nanti bagaimana dari sisi KDI-nya bisa nggak memfasilitasi ini dengan cepat dan mempermudah sehingga PT-PT yang ada di Indonesia itu bisa segera memprosesnya karena kendalanya selama ini ada di sana ya Nah, selain itu juga nanti di Korea yang kemarin itu sempat kita beritakan juga bahwasannya di Korea membutuhkan domestic worker ya seperti yang di Taiwan, di Hong Kong itu ke depan Korea juga akan banyak membutuhkan domestic worker di mana tahap pertama si Filipin kemarin yang masuk Nah, semoga selanjutnya Indonesia juga bisa masuk ke Jepang sehingga teman-teman yang ngidam-ngidam kerja di Korea yang mbak-mbaknya TKW ini bisa bekerja di sana dengan segera dan itu ya pasti banyak yang daftar ke sana ya karena gajinya beda lah dengan Hong Kong dan Taiwan gitu ya jadi itu untuk informasi saat ini untuk teman-teman semuanya 2024 kemungkinan panen job ya kalau saat ini di Taiwan susah agak susah, bukan susah sih kalau job selalu ada cuma untuk pindah majikan itu memang agak susah di Taiwan karena rata-rata majikan ingin yang baru juga ya tapi proses dari Indonesia ke Taiwan juga sudah mulai ada walaupun belum penuh full jobnya ya tapi 2024 saya yakin bakal panen job baik itu di Taiwan, di Hong Kong, Korea, Jepang bakal panen job bahkan Jerman juga panen job nah teman-teman persiapkan saja tahun 2024 nanti semoga berjalan mulus walaupun itu tahun politik semoga semuanya berjalan mulus dan teman-teman semua yang berharap atau bercita-cita bekerja di luar negeri bisa berangkat ke sana dengan segera dan bisa segera merubah perekonomian keluarga ya karena saat kita melihat ekonomi keluarga kita tertate-tate, terbanting-banting masih sangat kekurangan maka kita tidak hanya boleh melihat saja kita harus eksen biar ekonomi keluarga kita cepat naik dan cepat berkembang tanpa eksennya kita bekerja di luar negeri perekonomian keluarga kita tidak akan cepat membaik sayo selamat menikmati